Halo Sobat Sip, saat ini banyak orang yang suka kepo, suka melihat medsos orang lain, baik lewat Instagram, Facebook, TikTok, status WhatsApp, dan lain-lain. Sebagian orang kepo karena rasa ingin tahu tentang kehidupan orang lain, terutama orang-orang yang mereka kenal atau yang dianggap menarik seperti selebriti atau artis. Sebagian lagi kepo melihat media sosial orang lain sebagai serana hiburan dan entertainment. Sebagian lagi kepo karena senang diakui orang lain sebagai orang yang update berita terbaru atau trending topic. Tanpa mereka sadari, hal ini membuat mereka merasa tidak puas dengan kehidupan mereka sendiri atau mengalami depresi sosial. Mereka merasa frustrasi saat melihat akun medsos orang lain yang kehidupannya terasa lebih baik dari dirinya, lebih sukses dari dirinya, lebih kaya dari dirinya. Hal ini membuat banyak orang merasa nasibnya kurang baik, merasa dirinya gagal, merasa dirinya tidak pernah sukses. Apakah kamu pernah merasakan hal ini? Apa sih sebetulnya sukses itu? Apa sih barometer dari sukses dan ukuran dari kaya itu? Setiap orang mempunyai definisi tentang kesuksesan berbeda-beda, tergantung pada nilai-nilai dan tujuan hidup yang mereka anut. Makanya ada orang yang mengatakan bahwa sukses itu relatif. Ada juga yang mengatakan sukses itu semu. Bagi beberapa orang, sukses mungkin diukur dari segi kekayaan atau jabatan. Sedangkan bagi orang lain, sukses mungkin berarti memiliki hubungan yang baik dengan keluarga dan teman-teman. Memiliki pekerjaan yang memuaskan atau merasa bahagia dan puas dengan hidup mereka. Menurut saya, sukses adalah kondisi saat kita berhasil mencapai tujuan dan meraih impian-impian kita. Baik secara kesehatan, keluarga, kemakmuran, sosial, emosional, dan spiritual. Untuk meraih suksesan, diperlukan mentalitas yang positif, perencanaan yang efektif, tindakan yang terarah, dan kolaborasi dengan orang lain. Maka dari itu, kita harus mempunyai barometer sukses menurut diri kita. Banyak orang ingin sukses, tapi bingung untuk memulai sukses itu dari mana. Karena mereka tidak paham dan tidak membuat barometer sukses atau tujuan yang harus mereka capai. Apa sih barometer kesuksesan itu? Barometer sukses itu meliputi prestasi, pengaruh, jabatan, popularitas, pendapatan, kekayaan, kebahagiaan, atau jika Anda punya ukuran yang lain, Anda bisa tulis di kolom komentar. Barometer dan ukuran ini biasanya setiap orang berbeda-beda. Tergantung dari lingkungannya, tergantung dari pergaulannya, tergantung dari bagaimana latar belakang dia, bagaimana ajaran dari keluarganya, bagaimana prinsip hidupnya atau nilai-nilai yang dipegangnya, dan banyak hal yang membuat orang punya barometer sesuai dengan dirinya masing-masing. Setiap orang sebenarnya pasti pernah mengalami yang namanya sukses dalam kehidupannya. Seperti saat kita bayi yang awalnya hanya bisa telentang, kemudian bisa duduk, bisa merangkak, bisa berjalan, bahkan bisa berlari, itu adalah merupakan sebuah kesuksesan. Saat kita sekolah, kita bisa naik kelas, lulus dari TK, lulus dari SD, lulus dari SMP, lulus dari SMA, bahkan lulus kuliah, itu juga merupakan sebuah kesuksesan. Sebagian dari Anda mungkin pernah meraih prestasi di kejuaraan maupun pelombaan, seperti juara nyanyi, melukis, olah laga, atau mungkin Anda pernah juara lomba balap karung, panjat aren, atau makan kerupuk saat perayaan 17-an, bahwa itu juga merupakan sebuah kesuksesan, kan? Pada saat Anda bisa memenangkannya, ada perasaan puas, ada perasaan senang, ada perasaan Anda orang yang sukses. Bagi seorang pencari kerja, diterima bekerja, itu adalah kesuksesan. Bagi seorang sales, bisa menjual, itu adalah sebuah kesuksesan. Bagi seorang karyawan, naik jabatan, itu adalah kesuksesan. Dan masih banyak lagi kesuksesan-kesuksesan lain yang pernah kita alami. Tapi, seringkali kita melupakan kesuksesan-kesuksesan yang pernah kita raih, bahkan menganggap diri kita tidak pernah sukses saat kita mengalami sebuah kegagalan yang membuat diri kita terpuruk, down, frustasi, bahkan depresi. Harusnya, saat kita gagal, kita tidak boleh down. Kita harus ingat bahwa diri kita adalah seorang pemenang. Ingat kesuksesan-kesuksesan yang pernah kita capai. Sehingga, kita bisa bangkit dan berjuang kembali untuk meraih kesuksesan. Karena, sebenarnya, kesuksesan itu adalah merupakan sebuah hal yang bisa diulang, diulang, dan diulang. Bukannya, kita terpuruk sebagai seorang pecundang, dan tenggelam dengan perasaan frustrasi, bahkan depresi. Jangan pernah merasa dan mengatakan bahwa diri Anda orang gagal, pecundang, dan tidak pernah sukses. Kesuksesan besar itu adalah merupakan kumpulan dari kesuksesan-kesuksesan kecil. Suatu tim olahraga bisa juara karena dia memenangkan banyak pertandingan. Kita pun juga harus memperbanyak kesuksesan-kesuksesan kecil untuk bisa meraih kesuksesan besar. Bagaimana cara meraih kesuksesan? Yang pertama, agar sukses, kita harus tahu apa barometer kesuksesan menurut diri kita. Seperti, impian apa yang ingin kita raih. Target dan pencapian apa yang kita inginkan. Tetapkan jenjang karir yang ingin Anda capai. Berapa penghasilan yang ingin Anda peroleh. Prestasi apa yang ingin Anda capai. Yang kedua, setelah kita menentukan barometer kesuksesan menurut diri kita, kita berpikir bagaimana caranya untuk mewujudkan kesuksesan tersebut. Kalau kita tidak membuat, bahkan tidak tahu barometer kesuksesan menurut diri kita, kita akan kesulitan untuk mewujudkan kesuksesan yang kita inginkan. Yang ketiga, kita harus membuat strategi dan perencanaan untuk meraih barometer kesuksesan yang kita buat. Yang keempat, kita harus melakukan tindakan terarah sesuai strategi dan perencanaan yang kita buat. Yang kelima, bangun super team agar mempermudah pencapaian yang ingin diraih. Yang keenam, bangun relasi dan network bisnis agar bisa meraih sukses. Yang ketujuh, evaluasi apa yang dilakukan dari langkah satu sampai dengan langkah enam. Yang kedelapan, perbaiki cara yang salah dan ulangi cara yang benar. Angkat ke sembilan, lakukan terus dan jangan pernah menyerah sampai kesuksesan bisa anda lahir. Ini adalah tentang barometer kesuksesan. Bagaimana dengan barometer kekayaan? Seperti apa sih ukuran kekayaan itu menurut anda? Apakah menurut anda orang yang kaya itu yang punya mobil mewah, rumah mewah? Atau apakah menurut anda orang kaya itu yang punya banyak aset seperti deposito, emas, saham, properti? Apakah orang yang punya banyak barang branded seperti tas mewah, sepatu bermerek, jam tangan rolek? Apakah orang yang sering berlibur ke luar negeri? Atau apakah orang yang sering makan di cafe atau resto? Atau apakah orang yang sering flexing di media sosial? Atau anda punya ukuran yang lain? Bisa anda tulis di kolom komentar. Barometer kekayaan lebih mudah ditentukan dibandingkan barometer kesuksesan. Ukuran nasabah yang memenuhi kliteria kaya oleh pihak bank dan mendapat fasilitas menjadi nasabah prioritas adalah orang yang mempunyai dana mengendap minimal dalam satu tahun di bank tersebut mulai dari 500 juta ke atas. Jadi kalau anda sudah punya uang di atas 500 juta yang bisa mengendap di bank, anda sudah dianggap kaya oleh pihak bank dan bisa menjadi nasabah prioritas. Di samping itu, di lembaga keuangan ada klasifikasi nasabah yang dikatakan dalam kategori orang kaya atau disebut high net worth individual. Yang pertama adalah kategori sub high net worth individual, yaitu orang yang memiliki kayaan minimal 100 ribu USD atau minimal sekitar 1,5 miliar rupiah. Kategori di atasnya yaitu kategori high net worth individual, yaitu orang yang memiliki kayaan di atas 1 juta USD atau di atas sekitar 15 miliar rupiah. Kategori yang paling atas yaitu kategori ultra high net worth individual, yaitu orang yang memiliki kayaan di atas 30 juta USD atau sekitar di atas 450 miliar rupiah. Dan aset ini tidak termasuk aset pribadi dan aset properti yang dimiliki, seperti tempat tinggal utama, barang-barang koleksi, dan lain-lain. Inilah ukuran kekayaan menurut lembaga perbankan. Makanya, kalau Anda ingin bebas finansial, maka Anda harus tahu berapa ukuran kaya menurut diri Anda, berapa banyak uang yang Anda ingin miliki, aset apa saja yang akan Anda miliki, dan berapa jumlahnya. Untuk meraihnya, Anda bisa melihat video saya berjudul Rahasia Membangun Kekayaan Mulai Diri 0 dan 5 pos keuangan agar kamu kaya dan makmur. Lakukan terus, saving, investing, protecting, agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Armawan Edi Karyok, sampai jumpa di Buncak Kemakmuran.